Sampai jumpa di video selanjutnya. Mereka telah hadir di Stadion ini sejak 3 jam yang lalu. Bahkan mereka juga telah antri sejak lama untuk bisa mendapatkan tiket dalam kipra penampilan mereka di Indonesia Super League. Pondisi terbaik di Indonesia yang juga bisa kita saksikan. Saat ini sudah memasuki pertandingan-pertandingan yang seru yang sudah digantikan setelah berhenti kurang lebih sekitar 5 bulan lamanya. Pertandingan para pemain dari kedua tim memasuki lapangan. Kita lihat di merupakan squad baru dari tim Persib Bandung. Ada Roby Gaspar. Sebenarnya Roby Gaspar yang ditransfer dari tim Persema Malang dan juga. Sekarang kita lihat bagaimana penampilan dari Mian Radovic. Persib Bandung asuman pelatih Drago Mamic. Ya ini kita lihat komposisi terbaik dari Persib Bandung di musim ini. Menyes main asing yang lumayan belum bisa turun karena ITC. Dan kita lihat seorang Jendri Pitoy. Pemain yang begitu senior yang dipercaya untuk menjaga gawang. Sementara Radovic dan juga Erlang Auscipto kita lihat di depan untuk bisa membobol gawang dari Persiram Raja Ampat. Saatnya untuk melihat kekuatan dari Persiram Raja Ampat asuman pelatih Bambang Nurdiansyah. Ya ada beberapa nama yang tidak asing lagi yang kita lihat di sini. Ada Benson, ada juga Bumsong, begitu pun juga. Ada Oktomaniani yang juga akan membuat pertahanan daripada Persib Bandung juga akan sedikit bermasalah apabila mereka juga berani bermain dengan lepas. Dan tentunya tim dari Persiram tidak terlalu terbebani karena mereka juga baru sekali turun di ISL. Dan inilah yang mungkin akan sedikit bisa merepotkan tim Persib Bandung. Bersiap-siap, kali ini kick-off akan dilakukan oleh tim Persiram Raja Ampat dan kick-off Bambang Pertama. Seter sebelah kanan, ya kesempatan. Oh! Ya, kita lihat di sini. Satu kesalahan yang terjadi di setor pertahan dari Persiram. Akhirnya bola mengarah kepada Radovic, namun saya yang sekali cross-nya masih bisa dipotong. Oh! Dan kita lihat. Sebuah peluang. Langsung. Jadikan sebuah gol bagi Persib Bandung. 1-0 Persib Bandung gol atas Persiram Raja Ampat balik gol Erlangga Sucipto. Ya, cukup menarik saya kita lihat bagaimana selebrasi dari Erlangga Sucipto. Melewati satu pemain bertahan daripada Persiram Raja Ampat memberikan crossing yang terarah bagi Erlangga. Tidak keras, namun heading dari Erlangga cukup mampu untuk bisa mencetak gol gawang yang dijaga oleh Herman Batak. Kita lihat di sini. Tanpa penjagaan berarti crossing yang begitu baik. Ya, melewati Kubai dan am. Heading tidak begitu keras. Namun Herman Batak sudah begitu salah mengantisipasi. Sehingga gol terjadi bagi tim Bandung. Bagi Persib Bandung untuk ketat gol tadi. Ya, kita lihat jempol bombsong. Masih jempol bombsong. Ya, jelas sekali. Memang terjadi handsball di situ. Diawali dengan kesalahan dari Gendry Pitoy untuk melakukan tendangan yang tidak terlalu jauh. Dan serangan balik dimanfaatkan oleh bombsong dengan cepat melakukan tendangan dan bola mengenai tangan daripada Abanda Herman. Jelas sekali. Satu kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan bagi tim Persiram Raja Ampat. Kita lihat Okto Maniani kali ini bersiap-siap mengambil SOSI Penalti. Dan Okto Maniani! Satu sama! Ya, cukup baik sekali penempatan bola tadi dari Okto Maniani. Ini placing yang tidak begitu keras namun cukup sulit untuk dijangkau oleh Jendry Pitoy. Kita lihat di sini tidak ada permainan khusus atau strategi khusus dari Bambang Nuriansa untuk melakukan defense. Dan kita lihat di saat Persiram berani untuk melakukan satu serangan. Mereka mempunyai peluang dari bola mati ini dan akhirnya penalti ini mampu dimanfaatkan oleh Okto untuk menyamakan kedudukan. Cukup menarik, Rendra. Satu-satu. Ya, tendangan penalti yang sangat tenang dari seorang pemain berusia 21 tahun yang merupakan anggota tim nasional Indonesia untuk ajang SEA Games yang lalu. Tendangan berikutnya, lagi-lagi masih berada di atas Mister Gawang. Percobaan demi percobaan memang dilakukan oleh Persibandung, memang memiliki penendang-penendang G2 jarak jauh. Kita lihat beberapa kali pemain-pemain Persibandung hampir bergiliran melakukan tendangan dari jarak jauh. Sekarang kesempatan dari Sutifli, penendang sangat keras. Namun lagi-lagi masih di posisi yang sama seperti yang dilakukan oleh Gaspar dan juga Mian Radovic. Masih tipis di atas Mister Gawang daripada Herman Batak. Masih ada Tony Sucipto. Dari titik terakhir di bawah pertama, ya, Wasit Iwan Sukaco menipukan peluidnya. Bawah pertama telah usai satu-satu Persibandung dan juga Persiram Raja Ampat. Gol Persibandung dicetak oleh Erlangga Sucipto. Dan gol dari Persirap Raja Ampat dicetak melalui titik penalti Oktomanian. Penampilan atap sendiri dengan Emil Ham di sektor sayap yang secara bergantian bermain di kiri dan kanan. Cukup baik, saya melihat cukup baik. Bukan hanya mereka berdua, bahkan apabila mereka pun bermain negara sedikit ke tengah. Ada Zul Tifli, ada Tony juga yang keluar. Namun kita lihat beberapa kali crossing ke tengah, masih sedikit sekali atau minim sekali orang yang bisa menyambar atau menerima umpan itu. Karena hanya seorang diri kita lihat bagaimana Erlangga yang selalu berada di dalam kotak penalti. Dan masih kurangnya yang namanya Roby Gaspar, Nian Radovic, masuk hingga di kotak penalti. Elton Moran memang praktis tidak terlalu bisa berbuat banyak. Karena memang suplai bola terhadapnya juga sangat sedikit, ada alias minim. Ya, sangat sulit memang kita juga tadi melihat. Elton Moran untuk bermain depan karena selalu kalah untuk berduel dengan Mawan Abdul Rahman dan juga Abanda Hermandan. Kita lihat satu strategi, kita belum tahu apakah memang ini akan salah satu usaha untuk menambah lini tengahnya. Dan ini lah dia, kick off babak kedua. S.I. Phil Benson kebalikan bola kali ini cukup kosong adalah Emil Ham, umpan tarik dan... Wow! Terjadi gol, bunuh diri! 1-2, Persibandung kali ini unggul atas persiram Raja Empat setelah Kubai Kwayan. Tampaknya harus menerima kenyataan pahit, mencetak gol ke gawang sendiri. Bermain cukup baik, jibat pertama tadi namun kita lihat bagaimana satu kesalahan melakukan clearance yang dilakukan oleh Kubai. Akhirnya bolak masuk ke gawangnya sendiri dan kita lihat satu kerugian besar tentunya di saat persiram begitu sulit untuk mencari keunggulan dari bola-bola permainan. Dan tentunya harapan kembali dalam bola-bola mati apabila memang persiram mendapatkan peluang dari bola mati. Kita lihat di sini. Ya, sayang sekali clearance yang tidak maksimal dan bola berbalik arah. Passing dari Emil Ham tadi yang memang cukup deras sehingga membelokkan bola apabila mengenai sedikit saja kaki pemain dari bertahan. Hermana, bandai kali ini. Terlihat memang wasit sedikit menunjuk titik putih karena memang terlihat memang ada pelanggaran handsball. Kita akan lihat bagaimana keputusan dari wasit. Ya. Ya, masih belum jelas memang apa yang terjadi di kotak penalti. Lilian Rodovic. Ini menjadi satu hal yang memang sangat menarik. Kalau tadi adalah Jean Paul Bomsoong melakukan tendangan mengenai tangan dari Hermana Bandai. Dan apabila kita lihat di sini, tendangan Hermana Bandai mengenai tangan dari Jean Paul Bomsoong. Penalti kedua di pertandingan malam hari ini. Kali ini diberikan untuk Persi Bandung. Tampak Milian Rodovic bersiap-siap untuk mencetak gol melalui titik penalti. Dan bagaimana Jean Trippeter tidak mampu melihat. Dan Milian Rodovic mencatatkan namanya di papan skor. Menjadi 3-1. Persi Bandung unggul dan persirap Raja Ampat. Dan kali ini gol dicetak oleh Milian Rodovic. Iya, begitu tenang, begitu dingin. Kita tahu juga memang Mian Rodovic seorang spesialis bola-bola mati. Dan kita lihat dari tendangan finalti. Tanpa satu kesulitan pun Mian Rodovic mampu melakukan eksklusi dengan begitu baik. Keunggulan 3 tentunya agak sedikit berat bagi persiram untuk mengejarnya. Karena kita lihat Persi Bandung masih terus melakukan penekanan. Dan kita lihat tetap persiram under pressure. Dari sudut lain kita saksikan bagaimana tendangan penalti yang dilepaskan oleh Milian Rodovic. Belum menyerah mereka untuk mencoba mencari gol. Tidak offside. Iya, kita lihat kalian adalah Jean Paul Bomsong. 3-2. Kelengahan dari sektor pertahanan Persi Bandung dimanfaatkan oleh Jean Paul Bomsong. Untuk mencetak gol perdanaannya bagi persiram Raja Ampat musim ini. Iya, satu hal yang cukup menarik kita lihat di menit-menit akhir kelengahan dari sektor pertahanan. Persi Bandung mampu bagi persiram untuk memperkecil ketertinggalannya. Kita lihat protes dari seorang Maman Abdul Rahman yang menyatakan Bomsong berdiri pada posisi offside. Iya, memang ada satu pemain di belakang, Zul Kivli, yang berdiri sejajar tentunya. Dengan Jean Paul Bomsong. Sehingga wasit tidak menganggapnya suatu pelanggaran offside. Kita lihat bagaimana aksi dari seorang Jean Paul Bomsong dalam mengecoh Jean Ripitoy. Tidak banyak peluang yang dimiliki Rendra. Namun kita lihat di sini Bomsong begitu tenang untuk melakukan eksekusi ke gawang dari Jean Ripitoy yang sudah meninggalkan gawang yang begitu jauh. Satu kelengahan memang di sini, di mana satu perangkap offside dari anak-anak Persi Bandung tidak berjalan sebaik yang kita harapkan. Sehingga akhirnya gol kedua bagi persiram tercipta. Dan kita saksikan sambil terbang, Miriam Radovic menyambut umpan dari sektor sebelah kiri tadi. Ya, crossingnya sangat baik tadi dari Hendra Ridwan. Namun crossing tidak bisa dimanfaatkan oleh Miriam Radovic untuk mencetak gol. Ya, bagus sekali crossing dari Hendra Ridwan. Cukup bebas, namun masih di atas Miskar Gawang. Ditambah juga recovery yang tidak terlalu lama. Ya. Hanya kurang dari empat hari mereka harus bermain kembali. Dan akhir dari pertandingan, Wasit Iwan Sukojo telah meniupkan fluidnya Persi Bandung meraih poin penuh pertamanya di Indonesia Super League Musim ini. Tiga-dua mereka unggul oleh gol Erlangka Sucipto dan juga gol mundur diri Kubai Kwayan dan Miriam Radovic. Sedangkan dua gol dari persiaran Raja Empat dicetak oleh Okto Maniani dan Jean Paul Bomsong. Terima kasih sudah menonton!